Intro Senil gabungan Polres Tanjung Balai berhasil menangkap dua orang tersangka pengedar sekaligus kurir narkoba jaringan internasional. Dari tangan kedua tersangka petugas gabungan berhasil menyita barang bukti narkotika jenis sabu seberat 486,47 gram dan 4.500 butir pil HP5. Herianto alias Anto dan Rahmat Fahmi alias Fahmi hanya bisa pasrah ketika dibukuh secara bersamaan di dua lokasi yang berbeda. Dua tersangka yang berstatus sebagai pengedar dan kurir narkotika jaringan internasional ini ditangkap berdasarkan adanya informasi dan pengepangan. Polres Tanjung Balai KBP Putu Yuda Prawira saat melakukan konferensi pers mengatakan bahwa salah satu dari kedua tersangka sebelum berhasil ditangkap sempat menjual narkotika jenis sabu dengan sang bandar yang berdomisili di daerah Tanjung Balai. Selain kedua tersangka sebelumnya petugas juga berhasil menangkap dua orang tersangka lainnya yaitu Lukman Hakim alias Hakim dan Zunaidi Sinaga dengan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 100 gram. Kita berhasil mencita barang bukti sabu seberat 91,4 gram. Ini dari tersangka Herianto kita kembangkan, akhirnya kita tangkap tersangka Fahmi. Nah dari tersangka Fahmi ini berhasil kita cita sabu seberat 394,98 gram. Ditambah dengan F5, build F5, 4.500 butir. Ini hasil dari pengledahan, penyelidikan dan penyidikan kita, barang bukti sabu ini sudah terbelah dua, setengahnya sudah kosong plastiknya. Itu menurut ketara tersangka sudah berhasil diadarkan di Kota Tenggung Balai sekitar seberat setengah kilo. Ini menurut ketara tersangka barang ini didapat dari Malaysia, ada yang mengantarkan ke sini, dan itu saat ini sedang kita kejar. Kedua tersangka ini apakah pemain lama atau pemain baru? Kalau dari tersangka yang akan kita kejar ini, yang pemilik barang utama ini, ini pemain lama. Sudah kita terakhir. Di Sumatera Utara, Eko Sirai, Bribrata TV, Salam Bribrata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.